Berkas 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua telah dilimpahkan tahap 1 dari Bares Krimpolri ke Jampidum Kejaksaan Agung dan akan segera diteliti. Penelitian terhadap 4 berkas tersebut dilakukan dengan jangka waktu 14 hari. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 1 atas 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Empat tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, Ricat Eliezer atau Baradae, Kuat Marup dan Ripka Rikirizal. Berkas tersebut diserahkan pada 19 Agustus 2022. Jaksa peneliti juga akan berkoordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan. Para tersangka disangka melanggar Pasal 340 KUHP, Junto Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Putri Cendrawati pada 22 Agustus 2022. Putri diketahui telah menjadi salah satu tersangka atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Novrian Sayus Wahuta Barat atau Brigadir J. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan berkas perkara yang telah diterima Kejaksaan Agung akan diteliti Jaksa Peneliti atau P16. Penelitian terhadap empat berkas tersebut dilakukan dengan jangka waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas dapat dilanjutkan atau tidak. Ada sementara ada empat dan satu terakhir ada lima tersangka atas nama PC. PPC sudah masuk berkasnya Pak? Belum, masih dalam TAP SPDP, berkasnya belum masuk. Yang empat sudah masuk.